Sektor perdagangan, transportasi, sumber daya alam menjadi beberapa sektor terkorup menurut Indonesia Corruption Watch dan sisi lain. Meski indeks persepsi korupsi Indonesia turun, Presiden Jokowi menilai ini tidak akan terlalu berpengaruh ke investasi. Benarkah demikian? Langsung saja kita akan bahas lengkapnya bersama dengan para nasrumber yang telah hadir bersama saya di studio CNBC Indonesia, Wakil Ketua Tim Reformasi Hukum Kemil Polhukam, M. Laude M. Sharif, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron, Ekonom Senior Indef Faisal Basri, dan tentunya Head of CNBC Indonesia Research, Muhammad Ma'ruf. Selamat malam Pak Ma'ruf, Pak Faisal, Pak Gufron, Pak Kabar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Your Money, Your Vote CNBC Indonesia. Tadi sebelum kita melihat tampilan yang ada juga tadi yang kita lihat, ada juga data-data yang sudah disampaikan oleh Head of CNBC Indonesia Research, Mas Muhammad Ma'ruf, mengenai indeks korupsi yang kembali ke angka 34. Going back again forward ke tahun 2014. Mungkin pertanyaannya untuk kita mulai pada malam ini saya akan tanyakan ke Pak Faisal. Pak Faisal, Anda diketahui cukup keras mengkritik pemerintah, kebijakan ekonomi pemerintah. Saat ini Anda pun juga dirangkul dan menjadi bagian dari Satgas penelusuran transaksi 349 triliun transaksi yang di Kemenkau. Anda juga bahkan masuk sebagai tim reformasi hukum Kemenpol Hukam. Dan setelah Anda melihat langsung kinerja pemerintah lebih dekat di lingkaran pemerintahan, apa sebenarnya masalah utama hingga di akhir pemerintahan Pak Jokowi ini? Korupsi semakin merajalela, indeks kembali anjok ke-34 yang ujung-ujung memicu kos ekonomi yang lebih tinggi tetapi Presiden tetap bilang ini tidak akan mengaruh apa-apa terhadap pertumbuhan investasi. Ini data ya, insya Allah semua saya pakai data. Jadi rasanya tidak akurat yang disampaikan Presiden itu, indeks persepsi korupsi tidak mengaruh kepada investasi. Jelas pertumbuhan investasi, tapi jangan pakai data BKPM. Sangat ngawur data BKPM itu. Yang data kan yang betul-betul, misalnya investasi asing ya, itu yang betul-betul datang uangnya tercatat di BI. Nah itu mengalami perlambatan. Kedua, investasi secara keseluruhan juga mengalami perlambatan. Tadi saya tunjukkan ke Mas Ma'ruf, pertumbuhan investasi itu sekarang tinggal 2%. Biasanya 6-7%, 2 kali dari PDB. Sekarang cuma 2-3%. Tapi kalau data BKPM, 35%. Itu nggak tahu datangnya dari mana, tidak bisa dijelaskan lah ya. Kemudian kualitas investasi. Jadi investasi yang datang ke Indonesia hampir pasti sedikit manufakturnya. Jadi kalau dia investasi ke manufaktur, manufakturnya di ekspor tidak punya daya saing. Karena high cost economy itu. Jadi investasi yang datang itu hampir pasti adalah di sumber daya alam. Karena sumber daya alamnya ada di Indonesia. Dan menghasilkan barang yang dijual di Indonesia, jago kandang. Itu cirinya kedua. Kemudian ketiga, tanpa berpertensi apa-apa. Kalau dulu investasi terbesar itu dari Jepang, Amerika, dan Eropa. Sekarang Singapur, Hongkong, China. Ya saya nggak tahu Singapur, katanya Singapur bersih ya. Tapi banyak investasi-investasi termasuk punya orang Indonesia juga lewat Singapura. Governancenya meng-okekan Kongkali Kong gitu-gitu ya. Yang kita lihat lah yang di DPR itu. Yang dipanggil oleh DPR, Bahasa Indonesia juga nggak bisa gitu. Nah yang begitu-begitu yang datang. Jadi memang kemudian mereka datang itu niscaya merangkul yang jelek juga di Indonesia. Jadi investor di Indonesia, investor di negara pun yang jelek itu bersatu biasanya. Jadi air dan minyak itu nggak bisa bersatu. Yang jelek akan memilih yang jelek. Nah itu kelihatan cirinya seperti itu. Dan apa sebenarnya kendala utama dalam pemberantasan korupsi per 2022 ini kembali ke 34 angkanya. Seakan-akan berjalan di situ-situ saja dibandingkan tahun 2014 yang juga tetap berada 34. Walaupun sempat ada perbaikan tadi ya Mas Maruf, sempat ke-40 pada tahun 2019. Bagaimana? Apa penyebabnya? Tapi yang paling sensitif itu tadi data ICW itu barangkali kan abstrak ya. ICW bilang perdagangan. Apa nih urusannya? Perdagangan korupsinya bagaimana? Tapi itu datanya benar-benar terbukti. Jadi modus korupsinya itu kan tidak dimanufaktur terus ekspor kan. Jadi modus korupsinya adalah dia menguras sumber daya alam, kemudian mengekspornya secara ilegal. Itu adalah satu. Jadi contohnya nikel itu. Kita sudah larang ekspor nikel, tapi sampai tahun 2022 masih di atas 1 juta ton yang diekspor. Jadi trading across the border dalam ease of doing business, itu semua membaik, hampir semua membaik. Trading across the border, perdagangan luar negeri itu memburuk dari 85 ke 140 berapa begitu. Jadi aneh lah, urusannya dengan biacukai. Tugas Pak Laude sama saya sekarang melototi itu, ya memang biacukai salah satu sumber masalah kan udah kelihatan begitu ya. Kemudian kedua, kasus perdagangan emas. Bukan emasnya, tapi perdagangannya, ekspor-impornya. Itu kan 189 triliun. Kemudian kasus mengubah kode HS. Jadi kalau saya impor barang A, itu biar masuknya 10% misalnya. Tapi import barang B, 0. Nah, barang A yang saya impor, tapi kodenya pakai yang 0 itu. Oh, itu kerugian negara besar. Dan akibatnya arus barang ilegal juga naik, yang menyebabkan industri kita makin loyo, karena industri kita tidak bisa bersaing dengan impor yang ilegal itu. Tekstil dan garment rontok satu demi satu. Bahkan di Jawa Barat sekarang hari kerjanya udah mereka turunkan jadi 4 hari seminggu. Kemudian yang berikutnya, tercermin tadi Mas Maruf juga telah sampaikan, kalau data saya lebih parah, I-Core ya. Jadi untuk berusaha di Indonesia, untuk menghasilkan tambahan satu barang, diperlukan tambahan 4 sampai 4,6 unit modal di masa lalu, di era Pak Jokowi I, 6,5. Jadi 50% lebih banyak modal yang dibutuhkan. Jadi kan nggak bisa bersaing kan? Kemudian yang di era Jokowi II, tapi saya pakai datanya 2021 kan minus ya. 2021-2022 itu sudah 7,5. Jadi itu akhirnya... Ada anomali ini pandemi, tapi akhirnya di-average-in sama Pak Faisal. Pandemi saya hilangkan karena minus. Jadi 2021 saya hilangkan, jadi 2021-2022 itu 7,5. Jadi niscaya investor tidak akan mau datang kalau dia menghasilkan barang yang bersaing, nggak bisa bersaingnya. Dan tidak efisien dengan gaya I-Core yang begitu. Nah, jadi ekspor manufaktur juga turun-turun secara relatif. Jadi yang kita ekspor apa? Yang tidak perlu daya saing. Batu bara, produk nikel, sebentar lagi saking kalapnya pasir juga mau di-expor. Ya kan tidak ada pesaingnya kan? Baik, baik Pak Faisal. Terima kasih banyak. Kita, terima kasih banyak Pak Faisal. Saya akan ke Pak Laude. Pak Laude, selamat malam Pak. Nah, sebagai mantan pimpinan KPK dari tahun 2015 sampai 2019, dan Anda juga sekarang kini menjadi wakil ketua tim reformasi hukum dari Menkopol Hukam. Kembali ke-34, indeks korupsi di Indonesia. Apakah sebenarnya data ini juga sudah mencerminkan keadaan korupsi saat ini di Indonesia dari sudut pandang Anda apakah memang menjadi buruk kembali keadaan korupsi di Indonesia dan apakah yang menyebabkan korupsi di Indonesia kembali meraja lelah? Quote-unquote. Ya, jadi sebenarnya untuk membandingkan itu kita ambil saja pada saat pemerintahan Presiden Joko Widodo yang periode pertama dengan periode yang kedua. Pada periode yang pertama, 5 tahun pertama itu kebetulan saya di KPK. Dan kita bisa berhasil sampai 40, corruption perception index kita. Waktu itu, itu pun kita mengeluh sebenarnya. Kenapa ini naiknya pelan banget? Yang menarik di bawah itu, mengapa kita selalu susah untuk naik 2 digit, 3 digit itu? Karena korupsi di dalam sektor politik itu sendiri. Yang nomor 2, korupsi yang berhubungan dengan aparat penegakan hukum. Itu dari dulu menjadi jangkar pemberat saya menyebutnya. Tapi pada periode pertama Jokowi, indikator-indikator ekonominya itu lumayan bagus. Easy of doing business. Saya ada catatannya. Ketika kita 40 itu misalnya ya, IMD World Competitiveness itu kita 48. Global Insight, Country Risk Resting 47. Jadi itu lumayan tinggi. Wah sekarang itu indikator-indikator ekonomi pun turun ke bawah. Akhirnya menjadi 34. Dan itu tidak pernah dalam sejarah Indonesia setelah reformasi turun sedrastis itu. Jadi saya pikir memang ya makin memburuk. Itu bukan angka yang hanya muncul dari langit seperti itu. Dan itu sangat berpengaruh pada kualitas investasi yang masuk ke Indonesia. Hanya investasi investor-investor yang risk appetite-nya terhadap korupsi itu atau kolusi nepotisme itu yang mau. Oleh karena itu, kalau misalnya dari Uni Eropa, mikir tujuh kali dia. Dari Inggris, mereka punya UK Bribery Act. Kalau misalnya dari Amerika yang di tempat tadi itu, mereka ada FCPA gitu. Mereka nggak akan berani-berani. Makanya kok tiba-tiba yang datang banyak nih. China, Hong Kong, Singapura. Hong Kong dengan China sekarang sudah agak susah dibedakan itu. Sudah menyatu menjadi satu. Jadi memang betul-betul apa ciri mereka itu. Itu disurvei juga dalam Corruption Barometer di Asia tahun 2020 dan 2022. Dia mengatakan bahwa the use of personal connection itu selalu yang dipakai. Jadi mereka menggunakan koneksi-koneksi personal. Jadi jangan heran juga sekarang itu banyak dilihat di pemerintahan ya, periode kedua Pak Jokowi misalnya itu. Banyak yang harusnya regulator, tapi juga mereka juga ikut dalam permainan, perlegangan atau bisnis ini. Jadi memang ya agak susah untuk kita push itu. Bahwa itu nyata sekali dalam komposisi kabinet pun itu kelihatan. Baik, terima kasih banyak Pak Laude atas tanggapannya. Saya langsung pertanyaan saja ke Pak Gufron. Tanggapan Anda seperti apa Pak? Dan apakah sebenarnya data-data tadi juga memang sudah mencerminkan apa yang terjadi di korupsi Indonesia saat ini? Landscape-nya bagaimana? Ya, bagaimana disampaikan Pak Faisal Basri maupun Pak Laude sebelumnya ya, bahwa faktanya ketika dua akar masalah yang paling berat di Indonesia yaitu dari sektor politik. Ketika politik masih prosesnya tidak clean, tidak dipenuhi dengan integritas, full money politik, pasti kemudian kos politik itu menjadi tinggi. Maka ketika kos politik tinggi, maka Indonesia bagaimana disampaikan itu industrinya masih banyak kepada industri-industri yang ekstraktif, tidak kompetitif. Berarti dari Anda lembaga KPK mengakui bahwa korupsi di Indonesia semakin merajalela saat ini Pak? Ya itu, karena akar masalahnya dari politik, sementara industrinya industri ekstraktif, maka orang masuk itu kemudian harus membutuhkan koneksi. Baik, bagaimana disampaikan Pak Laude itu. Untuk koneksi itu kemudian, ya mau tidak mau harus melakukan kenalperson itu. Kenalperson itu kemudian pasti mengakibatkan korupsi. Di titik ini, KPK memahami bahwa kemudian tidak cukup lagi korupsi itu hanya diberantas dari sisi hilir saja, ditangkap-ditangkap saja. Karena kemudian ditangkap satu, tetap kemudian yang menggantikannya karena sistemnya masih tetap, maka tetap kemudian orang baik pun masuk ke sistem yang tidak baik menjadi tidak baik juga. Tapi apakah sementara KPK juga sementara punya fungsi pencegahan ya Pak? Dan juga sementara juga bisa menganalisa apa yang terjadi di hulu dalam hal sistem tersebut. Makanya kita saat ini mulai masuk kepada sektor politik. Ada SIPP, Sistem Integritas Partai Politik, agar bagaimana proses pemilu kita itu berintegritas dengan tiga stakeholder. Baik peserta, penyelenggara, maupun juga pemilih. Nah selama proses politik kita belum berintegritas, maka korupsi setelah duduk mereka itu, setelah jadi, itu adalah kepastian, bukan lagi potensi. Di kacamata Anda dari 2019 sampai 2023 ini, mengapa sistem politiknya sampai ada deteriorating, sampai akhirnya kembali lagi indas korupsi kita ke-34? Dari itu, maka kami kemudian angka-angka itu menunjukkan bahwa tak cukup untuk kami hanya dengan penindakan saja. Maka kami masuk ke sektor-sektor hulu itu. Baik dari si politik, maupun yang disampaikan tadi, perdagangan. Benar, angka-angkanya sebenarnya, angka yang kami tangkap itu memang lebih banyak pada PBJ, Pengadaan Berandaan Jasa. Perizinan. Perizinan itu untuk izin untuk usaha rata-rata. Saya ingin tambahin yang berhubungan dengan sektor politik itu. Sekarang dulu itu kan seharusnya ada SIPP, Sistem Integritas Partai Politik. Dari zaman kami itu kita sudah mulai push. Dan kita sudah temukan juga sebenarnya apa penyebab utamanya. Satu, demokrasi di dalam partai politik sendiri itu tidak jalan. Nomor dua, sama siapa luar kepala ini. Nomor dua, sumber keuangan partai politik, dia berasal dari mana, dipakai untuk apa. Hanya mereka yang tahu. Nomor tiga, kaderisasi dalam partai politik tidak jalan dengan baik. Jadi makanya banyak kutu loncat. Nomor empat, itu penegakan etik, itu hampir tidak pernah ada. Lebih dirusak lagi nih sekarang oleh KPU aturannya. Dulu mantan koruptor tidak bisa dijadikan itu. Sekarang lagi dulu sumber dana kampanye itu harus di, partai politik harus diumumkan. Sekarang tidak bisa lagi seperti itu. Jadi apaan yang diminta oleh KPKA yang dikerjain itu zat itu seperti itu. Jadi makanya mau tidak hancur nih barang. Dan itu dibiarin oleh DPR dan pemerintah. Jadi itu saya dengan Pak Faisal di tim sana itu, ini nih kalau akarnya nih gak diapa-apain terus, itu susah kita. Dan itu menjelam pemilu ini. Jadi kalau tambahkan ya bahwa kemudian berujung pada korupsi dalam bentuk misalnya katanya biaya untuk investasi menjadi tinggi. Kemudian tergantung industrinya juga, industri ekstraktif. Itu kalau sudah namanya ekstraktif ya. Artinya untuk mengakses kepada tambang, butuh iu, butuh macam-macam. Itu kan butuh pendekatan kepada penguasa. Tidak kemudian tidak kompetitif. Nah ini yang kemudian mari kita headline bersama. Cetak tebal ya bahwa korupsi itu adalah buah dari sistem pemilu yang masih gagal menemukan pimpinan-pimpinan yang diharapkan. Nah dan ini harus menjadi komitmen bersama. Tidak cukup KPK ini kan seperti ya laundry. Laundry itu akan kemudian mampu mencuci kalau daya yang di, daya kotornya itu yang normal. Tapi kalau terlalu masih. Apalagi semakin mendekati tahun 2024 ini. Nah ini yang penting. Kami berharap mudah-mudahan ini menjadi kesadaran bersama semua stakeholder. Dan bukan hanya penegak hukum. Tapi juga utamanya aktor-aktor politik. Baik sebelum saya beralih kembali untuk membicarakan mengenai data yang sudah disampaikan oleh Mas Ma'ruf. Saya akan kembali lagi ke Pak Gufron. Per 2019 ada revisi undang-undang KPK. Bagaimana kinerja KPK setelah 2019 tersebut? Tadi data yang kita lihat setelah revisi undang-undang KPK. Kasus yang disediki oleh KPK tajam menurun secara signifikan. Bagaimana Pak? Kalau penurunan tentu sebagaimana juga disampaikan oleh Pak Faisal Basri ya. Sejujurnya tidak berkaitan dengan norma. Tapi di perode kami 2020 sampai 2021 itu kan COVID. Maka mohon kemudian... Tapi trennya juga sampai sekarang masih belum seperti yang sebelum ya. Sebelum revisi undang-undang KPK. Lah iya. Tapi kan kemudian juga perlu dipahami begini. Jadi transformasi korupsi juga kemudian mengikuti... Mohon maaf. Dulu mungkin, jamannya Pak Laude, teknologi komunikasinya bisa tersadap begitu ya. Tetapi sekarang sudah bertransformasi komunikasinya. Termasuk juga ada banyak-banyak transaksi yang itu memang sudah tidak terendus. Misalnya saat ini ada penggunaan-penggunaan kripto. Ada penggunaan-penggunaan uang-uang yang tidak terlacak dalam sistem perbankan kita. Nah ini menjadi bagian dari tantangan kita saat ini. Tantangan? Iya. Bahwa kita komitmennya kandung tetapi teknologi semakin bergerak. Maka itu menjadi bagian dari tantangan kami untuk melakukan... Baik, terima kasih banyak Pak Gurvon. Kata Pak Gurvon ada tantangan yang lebih besar lagi untuk KPK menjalankan kinerjanya dengan begitu baik. Bagaimana tanggapan Anda Mas Maruf? Kalau saya gini, selama stakeholder, baik itu di parlemen maupun di eksekutif, masih percaya bahwa korupsi itu adalah pelicin pembangunan. Kita nggak akan kemana-mana. Percayalah, kita nggak akan kemana-mana. Karena itu, dan itu saya ingat betul itu disampaikan oleh salah satu pejabat senior partai politik yang sekarang akan menjadi pencalonkan diri kan. Kira-kira gitu. Jadi saya melihat, dan begini, kalau ngelihat big picture-nya memang ini kan sebuah desain. Betul ada KPK, ada kejaksaan. Dan bahkan kondisi buruk itu sendiri sudah disebutkan Pak Mahfud kan. Ada di kehakiman, kepolisian, kejaksaan, semuanya. Adanya under table transaction itu banyak sekali. Itu sudah Pak Mahfud, sudah cerita. Nah, kalau saya ngelihat memang, itu desainnya itu sudah desain global. Desain dari, katakanlah begini, data dari 6 dari 10 anggota DPR itu kan pengusaha. Mayoritas dari penguasa itu adalah pengusaha tambang. Itu kalau, that's why, kenapa kebijakan-kebijakan yang selalu didorong oleh pemerintah itu ya kebijakan tambang yang menguntungkan pengusaha. Itu problemnya. Jadi semua kebijakan di desain itu menguntungkan pihak-pihak tertentu. Dan dari riset kita, kemudian di edisi kemarin Bang, itu kita juga meriset bahwa biaya untuk mencalonkan diri dari level DPRD sampai presiden itu 120 triliun. Itu kita hitung. Itu gede sekali. Dan 80% ini dari data KPK kita kutip. 82% itu dari cukong. Gak mungkin orang-orang... 18% saja yang memiliki biaya diri. Memiliki biaya diri, iya kan. Artinya apa? Ada upaya itu artinya apa? Keputusan-keputusan yang akan terjadi, yang akan diambil, itu akhirnya melumbuhkan upaya-upaya penegakan hukum. Ya mohon maaf kalau saya melihat, Undang-Undang Revisi, Undang-Undang KPK itu bagian dari desain itu. Desain itu bukan murid Pak Jokowi, mungkin Pak Jokowi presiden. Tapi dia bagian dari sebuah sistem politik yang dia mungkin tertekan. Oleh partai politik, pendukungnya maupun oposisi untuk mendesain bagaimana upaya-upaya penegakan hukum itu terlemahkan. Statement itu bagaimana tanggapannya Pak Faisal dari Pak Maru? Sangat bisa dipahami benar adanya. Karena kita lihat ya, tesisnya itu waktu itu, awalnya kenapa seperti ini. Kan Pak Jokowi punya pengalaman buruk gitu dengan DPR, dia jadi presiden, tapi dukungan DPR-nya waktu itu 38% hanya. Jadi dia disandera oleh DPR, dia mau apa disandera dulu, ingat Setia Novanto kan, ketua DPR-nya. Bahkan ada DPR tandingan waktu itu. Jadi nggak bisa jalan. Itu trauma sekali buat Pak Jokowi. Tapi solusinya yang dilakukan Pak Jokowi adalah ekstrim gitu. Jadi dia rangkul sebanyak mungkin partai, sehingga yang mendukung dia dari 38% menjadi 82%. Nah merangkul itu ada ongkosnya kan. Nah ini yang ongkos politik yang Pak Jokowi harus bayar ya. Dan yang kedua, Pak Mahfud sendiri mengatakan bahwa korupsi terbesar itu DPR. Kemarin kan bilang ya Pak Ma'ruf. Dan kelihatan sekali kalau Pak Mahfud ini kalau di DPR udah siap tempur gitu. Komunisinya banyak gitu. Langsung data-data semua. Jadi kan memang keluarlah waktu itu yang namanya Undang-Undang Minerba. Jadi karena pengusaha banyak di Batubara, Undang-Undang yang diloloskan Minerba dulu. Bahkan sebelum Omnibus gitu. Omnibus Cipta Kerja ya. Dan itu diselesaikan. Empat minggu. Empat minggu. Empat minggu. Undang-undang. Dan itu kan dahsyat coba. KPK dua minggu, Undang-Undang Minerba empat minggu. Saya hafal itu karena saya masih... Saya belum lahir. Baik. Bayangkan ya. Bayangkan. Ada drama polit kepada Men sendiri ya Pak Yeh mengenai ini. Jadi luar biasa. Jadi perpanjangan otomatis. Iya kan? Semua direvisi. Limbah berbahaya. Jadi bukan B3 lagi. Macem-macem gitu. Jadi semua dikasih ke mereka. Sebetulnya masih banyak ya. Demi securing itu tadi posisi itu menjadi 38 menjadi 82 persen ya Pak. Jadi mereka minta. Barangkali ada yang belum kebagian. Minta pasir laut. Tanggapan ya silahkan Pak sebelum kita. Jadi apa yang disampaikan Pak Maruf, mohon Pak Faisal itu, itu menunjukkan bahwa perlunya bagaimana agar proses politik itu minim biaya. Karena kalau kemudian proses politik menjadi seakan-akan seperti bisnis. Itulah yang akan menjadi ladang yang tertentu ya. Pasti kemudian dia akan membisniskan kewenangannya. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.